Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Yatno Supriyadi di channel saya ini Kita belajar bersama powerpoint Dan saya berbagi gratis template powerpoint Silahkan anda download di channel saya ini Untuk itu saya mohon like dan subscribe-nya Dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus channel saya Supaya teman-teman semua mendapatkan update-update Tutorial powerpoint dan template powerpoint secara gratis dari saya Yuk kita lanjut ke tutorialnya Yuk guys kita lanjutkan tutorial kali ini Saya akan melanjutkan dari video sebelumnya Yaitu kita membuat presentasi yang menarik Untuk brosur atau panduan diet ketopastosis Ini slide sebelumnya Kemudian kita buat slide baru disini Saya mau bersihkan dulu Oke seperti ini Ini akan saya kopikan Ini tadi dari slide yang sebelumnya Identitas ini Di ketopastosis sendiri teman-teman bisa lihat di ketopastosis.com Apa itu Silahkan dibaca Saya akan membuatkan prosedur ini Sebagai untuk visualisasi untuk visualisasi daripada teks Format shape Bentuknya di bawah seperti ini Setengahnya Kita atur Seperti itu Kemudian klik kanan Format shape Saya akan menghilangkan garisnya Kita nolain Kemudian Pilih picture Kita insert picture Kita cari gambarnya Di mana Nyimpennya Oke Saya sudah punya koleksi beberapa foto Kita lihat Cari foto yang menarik ya Oke Saya coba pakai ini Nah ini kan bentuk fotonya Nggak simetris ya Gepeng Kita atur sebelah kanan disini Ini atas bawah Karena harusnya ke atas begini Tapi saya sepengahkan begini Jadi kita Topnya Kita kurangi Seperti ini Yang bottomnya Kita kurangi juga Kita sesuaikan Supaya bentuknya Tidak gepeng ya Oke Kira-kira cukup Seperti itu Lanjut Saya akan membuat Sebuah Shape lagi Disini Ini untuk Ilustrasi Supaya lebih menarik Saja Kemudian saya Duplikat Ya Seperti ini Kita tarik ke bawah Ini kita nolain Ini juga nolain Kemudian Kita Ganti dengan gambar Yang atas ini Kita pilih gambarnya lagi Cari Oke Saya pakai yang ini Misalnya Seperti itu Kemudian bawahnya ini Kita kasih warna Putih Oke Atau warna yang sudah Saya sediakan ini Silahkan ya Ya Seperti ini Lanjut guys Kita duplikat ini Kontrol D Simpan di tengah Dan kontrol D Oke Kita sudah punya tiga Tinggal ini saya mau balik Satu di atas Satu di bawah Seperti ini Kemudian saya mau Ganti fotonya Yang ini kita ganti Fotonya Misalnya Dengan foto ini Oke Atas bawahnya Kita turunkan lagi Ya Oke Seperti itu Yang ini juga kita ganti Fotonya Kita cari foto lain Yang menarik Misalnya ini Oke Seperti itu Lanjut Oh ini lupa Saya tadi mau simpan Ke belakang Karena ini ada Text ini Ke belakangan Ya Kita lanjut Kasih Judul Disini Judulnya Catatan penting Sesuai judul ini ya Di Brosur Yang saya download Jadi kita pakai Juga disini Kita tutup dulu Oke Ini catatan penting Ini skrupnya kita pakai Gotong board Size nya Seperti biasa Kita naikkan Ke 28 Kemudian Kita ganti warna Sebelah sini Kita Kasih warna Ya Yang ini Oke Selanjutnya Kita kasih text Disini Insert text Ya Disini Kemudian text nya Saya copy Dari brosur ini Oke Copy Kita paste Disini Ya terlalu besar Kita kecilkan Ke 12 Atau 14 Ceput Ya Seperti itu Rata kiri kanan Saya mau ganti warnanya Coba pakai Warna Ini Dan ini Saya ganti Juga Oke Seperti itu Kita Copykan Kita duplikan Sedia Text nya disini Dan diganti Dengan warna Putih Seperti itu Seperti itu Dan text nya Kita copy Juga Dari Brosur Ini Oke Kita copy Kita paste Text nya Disini Oke Kecilkan hurufnya Ke 14 Kita coba Cukup 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 saja Keliatannya Lanjut Kita ganti Warnanya guys Warna putih Ini juga Kita ganti Warna putih Guys Oke Kita zoom Dulu Ya cukup Lanjut Yang sebelah Kanan Ctrl D Ya Kita copy Text nya Disini Ctrl C Kita paste Disini Ctrl V Oke Kemudian Kita kecilkan Hurufnya Mungkin Ke 12 Ini karena Banyak Text nya Oke Cukup Seperti itu Ya Oke Kita sudah Lihat Perubahannya Yang awalnya Hanya text Seperti ini Kemudian Kita Jadikan Slide Presentasi Tentunya Tampilannya Lebih Menarik Ya guys Saya buat Semudah Mungkin Oke Kita lanjut Ke slide Yang kedua Kita Seperti biasa Bersihkan dulu Oke Di slide Yang kedua Saya mau Copy dulu Identitas Slide nya Ya Saya copy Saja Paste Kemudian Kita Copy juga Judulnya Masih catatan penting Ini Oke Seperti itu Lanjut Saya mau Copy ini Copy Disini Paste Disini Kita Atur ulang Kecilkan lagi Ini Kecilkan lagi Saya Kecilkan Oke Seperti itu Kemudian Saya Duplikat Oke Kemudian Ini Kita Duplikat Juga Ini Saya Duplikat Juga Kita Usankan Ini Masuk Semua Jadi Saya Akan Kecilkan Lagi Kita Geser Dulu Kurang Sedikit Oke Kita Rapihkan Lagi Ini Kita Ganti Warnanya Supaya Kelihatan Perbedaannya Kemudian Yang Ini Kita Coba Garna Yang Lain Oke Saya Mau Rapihkan Warna Ini Kita Untuk Panduan Warna Ini Sebetulnya Bebas Silahkan Buat Sendiri Seperti Yang Ini Oke Seperti Itu Ini Fotonya Supaya Tidak Membosankan Kita Harus Ganti Misalnya Dengan Foto Ini Oke Atasnya Kita Turunkan Seperti Itu Yang Ini Kita Ganti Fotonya Dengan Foto Yang Lain Misalnya Oke Mungkin Saya Pekat Foto Yang Ini Seperti Itu Lanjut Ini Tekst Saya Kedepankan Ini Tekst Kemudian Saya Duplikat Sini Saya Duplikat Lagi Kita Simpen Saja Dulu Nanti Isinya Kita Kopikan Dari Browser Oke Kita Tinggal Isinya Saja Kita Kopikan Dari Sini Ini Sudah Kita Ya Tinggal Kopi Biar Kita Paste Disini Kopi Dulu Kita Paste Disini Kita Kecilkan Lagi Hurufnya Ke 14 Cukup Oke Cukup Ganti Warnanya Putih Lanjut Yang Kedua Kita Kopi Juga Kopi Pasti Lagi Disini Guys Kita Kecilkan Juga Ke 14 Ganti Warnanya Juga Lanjut Yang Ketiga Guys Kita Kopikan Juga Oke Ini Biarkan Saja Warnanya Kemudian Kita Saiznya Kecilkan Warnanya Hitam Saja Karena Backgroundnya Agak Putih Kemudian Ini Masih Ada Catatannya Di Bawah Kita Kopikan Saja Kopi Dulu Yang Ini Lanjut Yang Kedua Ini Kemudian Yang Terakhir Oke Kita Kecilkan Kurupnya Ke 12 Kalau Ini Tidak Cukup Sepertinya Kita Turunkan Lagi Ke 11 Coba Cukup Biarkan Warnanya Hitam Kemudian Yang Ini Kita Janti Testnya Kita Kopi Ulang Guys Oke Seperti Ini Kita Tinggal Kopi Paste Disini Janti Saiznya Menjadi 14 Oke Untuk Variasi Saya Mau Insert Item Icon Punya Icon Kemudian Icon Oke Ini Saya Ganti Warnanya Putih Kita Kecilkan Seperti Ini Kemudian Disini Saya Mau Icon Lagi Kita Insert Lagi Oke Seperti Ini Oke Kita Sudah Jadi Slide Yang Kedua Simple Tapi Tetap Sampai Lanjut Kita Ke Slide Yang Ketiga Kita Bersihkan Dulu Tutih Terus Nanti Kita Akan Animasikan Oke Selain Yang Kedua Yang Ketiga Ini Saya Kopikan Judulnya Disini Kemudian Saya Membuat Ini Bentuk Animasi Atau Illustrasi Foto Kemudian Kita Pilih Melain Saya Pilih Picture Isinya Kemudian Kita Pilih Gambarnya Saya Akan Lihat Gambarnya Seperti Ini Kita Pilih Atas Kita Turunkan Oke Saya Anggap Cukup Kemudian Saya Insert Masih Catatan Penting Ini Oke Kita Send To Back Simpen Di Belakang Seperti Itu Kita Hilangkan Garisnya Kemudian Warnanya Ganti Yang Agak Mudah Oke Seperti Ini Lanjut Saya Akan Membuat Satu Lagi Di Bawahnya Kita Besarkan Sedikit Karena Ini Akan Memuat Text Takutnya Text Kita Tidak Cukup Jadi Kita Besarkan Oke Kemudian Kita Duplikat Lagi Duplikat Saya Mau Simpen Di Sebelah Kanan Sini Gambarnya Kita Pindah Ke Kanan Seperti Ini Oke Kemudian Kita Ganti Gambarnya Oke Seperti Ini Perhatikan Kita Bagaimana Mengatur Posisi Gambar Di Dalam Set Ini Oke Lanjut Saya Mau Kasih Text Di Sebelah Kanan Sini Dan Disini Caranya Kita Tinggal Insert Text Disini Kemudian Textnya Kita Kopikan Dari Sini Oke Paste Disini Kemudian Ganti Warna Putih Size Ke 14 Rata Kiri Kanan Atau Rata Kiri Seperti Ini Simpen Di Tengah Tengah Kemudian Saya Duplikat Text Text Ini Simpen Di Rata Kanan Simpen Di Bawah Sini Kemudian Saya Duplikat Lagi Kita Ganti Warna Text Rata Kiri Disini Saya Ganti Dulu Text Oke Kita Copy Saja Disini Kita Pastikan Disini Oke Size Size Ke 14 Warnanya Kita Ganti Kita Atur Oke Seperti Ini Saya Duplikat Lagi Text Ini Kita Pindah Disini Kita Rata Kanan Oke Ini Kita Ganti Text Copy Lagi Dari Sini Oke Pasti Kita Ganti Warnanya Size Kita Kecilkan Oke Seperti Itu Yang Ini Kita Ganti Text Copy Dari Sini Paste Disini Rata Kanan Size Kita Kecilkan Warnanya Ganti Warna Putih Text Oke Ini Simple Sekali Jadi Tetap Menarik Biarpun Simple Seperti Ini Dibandingkan Kita Melihat Dalam Format Word Oke Ini Identitas Slide Saya Kopikan Dulu Seperti Itu Ya Guys Jadi Penting Tetap Ada Animasi Terus Paduan Warna Yang Serasi Sehingga Tetap Menarik Di Slide Kita Lanjut Kita Ke Slide Yang Ke Empat Kita Bersihkan Dulu Seperti Biasa Slide Yang Ke Empat Saya Akan Membuat Shape Di Bawah Sini Dari Setengah Kemudian No Lain Kita Pilih Picture Back Background Kita Pilih Gambarnya Kita Lihat Gambarnya Yang Menarik Tentunya Oke Mungkin Gambar Makanan Ini Kita Atasnya Kita Kurangi Supaya Dia Simetri Ya Bawahnya Juga Kita Kurangi Lagi Oke Saya Anggap Cukup Kemudian Kemudian Akan Kita Lihat Tinggal Berapa Lagi Satu Dua Tiga Tiga Poin Saya Masukkan Disini Oke Tiga Poin Saya Buat Seperti Ini Ini Saja Satu Kontrol Yang Kan Gasnya Dulu Kontrol D Kikat Dua Dan Tiga Atur Ulang Posisinya Seperti Itu Ganti Warnanya Ganti Warnanya Seperti Ini Kemudian Saya Buat Animasi Di Atasnya Lagi Dengan Bentuk Bulat Kali Ini Oke Kita Kasih Solid Lain Warnanya Abu Abu Kemudian Size Garisnya Besarkan Saja Tiga Poin Kita Kasih Drop Shadow Hiasan Ya Standnya Kita Garak Bayangannya Oke Oh ya Nanti Untuk Garisnya Kita Sesuaikan Saja Misalnya Pake Warna Ini Kita Pilih Gambar Isinya Kemudian Cari Gambarnya Yang Bagus Gambar Makanan Misalnya Seperti Ini Kita Duplikat Nih Duplikat Ctrl D Pindahkan Kesini Ganti Gambarnya Saja Kita Pilih Gambarnya Yang Ini Ya Kita Hancur Ulang Kalau Nggak Cukup Ya Seperti Itu Oke Saya Duplikat Lagi Kita Ganti Lagi Gambarnya Oke Seperti Itu Kemudian Judul Saya Kopikan Saja Dari Slide Sebelumnya Ya Seperti Ini Oke Kita Lanjut Ke Text Cukup Seperti Ini Kita Kopikan Text Dari Sini Atur Size Kita Kecilkan Ke 14 Cukup Cukup Kemudian Kita Duplikat Text Ini Kesebelah Oke Kita Pakai Rata Kiri Kanan Ini Rata Kiri Kanan Kita Ganti Text Dari Sini Oke Guys Ini Tinggal Kita Atur Hurutnya Setelkan Warnanya Kita Ganti Seperti Itu Saja Sebetulnya Kalau Ini Kita Biarkan Warna Hitam Yang Betulnya Agak Kudar Warnanya Lalu Text Kita Ya Seperti Ini Kita Paste Disini Oke Kita Kecilkan Size Hurufnya Rata Kiri Kanan Oke Tinggal Kopikan Identitas Slide Ini Oke Paste Dan Seperti Ini Kita Sudah Dapat Slide Yang Cantik Sederhana Untuk Panduan Protokol Tetopastosis Bagi yang Diet Silahkan Nanti File PDF Saya Bagikan Juga Lanjut Kita Sebetulnya Slide Ini Silahkan Nanti Diganti Saja Saya Dengan Keperluan Teks Maupun Gambarnya Caranya Seperti Tadi Ya Saya Untuk Kali Ini Mengapa Kasihkan Membuat Brosur Ketopastosis Supaya Bagi Bapak Ibu Rekan Rekan Semua Yang Ingin Diet Ini Panduannya Saya Buatkan Jadi Brosur Ya Nanti Silahkan Dibuka Dalam Format Presentasi PowerPoint Maupun Nanti Saya Bagikan Dalam Bentuk PDF Jadi Lebih Berguna Lagi Tidak Hanya Teks Sembarang Tapi Teks Ini Saya Kopikan Betul Dari Website Yang Saya Rasa Cukup Bermanfaat Bagi Orang Banyak Ya Oke Kita Animasi Tinggal Klik Up Animation Kemudian Animation Pen Kita Aktifkan Oke Pertama Saya Mau Munculkan Identitas Dulu Ini Identitas Website Dan Channel Saya Kita Add Animation Kemudian Pilih Basic Jom Saja Oke Seperti Itu Saya Kopikan Ini Kesini Oke Yang Bawah Ini Start With Previous Jadi Sama Sama Dengan Yang Di Atas Ya Seperti Itu Kemudian Saya Munculkan Jubul Ini Dulu Kita Animasikan Apply In Oke Saya Pilih Dari Kiri Ke Kanan Seperti Itu Start On Click Durasinya 0,25 Option Saya Animation Text Per Huruf By Letter Jarak Antar Huruf 60% Jadi Seperti Itu Ya Oke Lari Dari Kiri Ke Kanan Lanjut Dengan Ini Saya Mau Add Animation Kita Pilih Wide Ya Dari Bawah Ke Atas Kemudian Kita Pilih Start After Previous Jadi Sepulah Text Ini Kemudian Kita Animasikan Berjalan Lanjut Kemudian Yang Ini Kita Animasikan Kita Coba Cari Yang Lain K kita pilih plot kemudian durasinya kita turunkan ke 0,5 jadi seperti ini ya seperti itu kemudian start nya on click nah yang bawah ini saya mau animasikan apply in saja dari bawah ke atas seperti itu start nya after previous dan terakhir adalah huruf kita apply in juga dari bawah ke atas start nya after previous kemudian saya mau pantulkan caranya dengan klik kanan effect option kita bounce nya ya kita naikkan oke jadi seperti itu kelihatannya mantul oke tinggal kita copy kan ke sini kemudian yang ini juga kita copy kan ke oke kita saya mau copy ini sebetulnya kita copy kan ke yang shape nya oke tadi kita naikkan ke atas ya seperti itu kemudian ini kita copy kan ke sini ya seperti itu seleksi dulu ini copy ya seperti itu dan ini text nya kita copy juga animasinya kemudian ya kita naikkan seperti itu oke jadi mudah sekali ya untuk buat animasi supaya cepat tidak copy pakai animation painter saja ya teman-teman oke guys kita lanjut ke slide yang kedua kita kita saya mau pilih animasinya wipe ya itu kita oke saya animasikan judulnya dulu saya pilih wipe oke on click 0,5 detik kemudian ini kemudian ini lagi kemudian ini lagi pakai basic jom seperti itu kemudian text dengan background saya grupkan pilih animasinya wipe dari atas ke bawah ya seperti itu ini saya copy kan ke sini kemudian text nya saya grupkan juga ctrl G ya klik dua-duanya kita pakai animation painter ya seperti itu dan ini saya copy kan dari icon ke icon lanjut kita grupkan yang ini kita copy kan dari sebelah saja ini dari bawah ke atas oke jadi seperti itu muncul ya oke ya seperti itu simple dan rapi cepat ya lanjut yang ini seperti biasa kita judulnya dulu kita animasikan ya on click durasinya kita turunkan ke 0,25 supaya tidak terlalu lama oke ini kita animasikan basic jom oke kemudian ini background nya kita pakai wipe dari kiri ke kanan lanjut disusul dengan text nya kita pilih plot in dari bawah ke atas ya seperti itu jadi kita atur ulang ini muncul after previous setelah gambar baru save kemudian yang text terus juga kita atur durasinya 0,5 after previous jadi sekaligus saja klik muncul oke ya seperti itu lanjut yang ini saya kasih wipe dari kanan ke kiri oke kita copy kan lagi ini disini tapi kita ubah arahnya dari kiri ke kanan ya lanjut yang ini saya copy kan ke gambar juga kemudian save nya kita copy kan ya ini juga tapi ubah arahnya dari kanan ke kiri dan text nya kita copy kan disini animasinya oke jadi seperti itu ya cepat lanjut yang terakhir guys kita ke halaman yang keempat ini kita cari ya misalnya oke kita clip ya start nya on click durasinya 0,5 saja ya seperti itu kemudian ini kita gambar yang besar background ini kita munculkan ya seperti itu kita pakai jump saja start nya after previous durasinya tetap 0,5 yang ini kita pakai jump juga oke start nya after previous kemudian yang ini saya pakai animasi background nya ini kita pakai apply in dari bawah oke seperti itu on click dan ini text nya kita animasikan pakai wipe saja dari atas oke lanjut tinggal kita copy kan saja ke sebelahnya dan ini kita copy kan juga set ke set text ke text ya guys jadi itu cepat sekali oke kita copy lagi masih lagi disini animasi painter yang kita pakai oke dan ini kita copy kan juga paste disini oke kita sudah punya sebuah animasi yang cantik sederhana tapi tetap mengundang perhatian ya ya seperti itu nanti panduan ketopastosis ini akan saya buatkan pdf nya silahkan download template ini gratis di deskripsi video saya linknya kasih dalam bentuk powerpoint maupun pdf ya demikian akan rekan semua guys jadi silahkan saja yang memerlukan template yang cantik ini bisa dipakai untuk apa saja download gratis ya di video saya kali ini jangan lupa kalau ini bermanfaat silahkan komen di bawah teman-teman mau minta dibuatkan slide untuk apa boleh ya kirim email datanya nanti saya akan buatkan jangan lupa juga tolong di share kasih tau teman-teman siapa tau ada yang sudah memerlukan dan subscribe untuk terus kita berkarya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax